Ini bahwa akhirnya Habib Rizik Sihab ditetapkan sebagai tersangka. Gue lupa pasal-pasal yang disangkakan kepada beliau, tapi disangkakan itu diambil dari KUHP. Intinya adalah menghalang-ngalangi petugas untuk menegakkan aturan lah kira-kira. Gue lupa ya pasalnya, lo cek aja lah. Pas gue baca, tadi sempet gue baca selintas pasalnya sebelum gue take video ini. Gue prihatin ya, karena menurut gue ini muternya tuh kejauhan. Apalagi kalau kita bicara equality before the law, banyak banget forum-forum yang sama besarnya, sama dahsyatnya. Boro-boro dikuntit. Boro-boro diuber-uber. Dipanggil aparat aja enggak. Yes guys, sebelumnya gue udah sampaikan beberapa notes yang menurut gue itu harusnya jadi bahan pertimbangan ya. Terutama para akademisi ketika mau komentar gitu ya. Jangan buru-burulah mengatakan bahwa data dari satu pihak ya, dalam halnya adalah Polri itu pasti akurat. Again ya, mohon dicatat gue tidak pernah mengatakan dan tidak punya pretensi untuk mengatakan Polri mengada-ngada. Tidak. Gue cuma bilang bahwa mereka yang menyampaikan konferensi pers itu tidak berada di tempat dan mendapatkan laporan. Sehingga cover both sides menurut gue perlu untuk dilakukan. Nah, yang lain lagi ya. Ini menggelitik gue sebagai orang awam ya. Tadi kan gue bilang ini baku tembak TKP-nya di mana. Yang lebih dalam lagi atau yang lebih lanjut gue ingin sampaikan itu begini. Ini just gue share aja ya. Keresahan-keresahan gue. Misalnya begini. Itu kan kalau kita dengar dari cerita polisi, polisi disergap oleh pengawalnya Habib Rizik Syihab. Setau gue tugasnya adalah tugas penguntitan. Iya kan? Bukan tugas penangkapan tapi tugas penguntitan. Yang namanya tugas penguntitan itu harus diam-diam dan tidak boleh sampai diketahui. Kalau kemudian terjadi kejar-mengejar dan lain-lain menurut gue sudah bukan tugas penguntitan. Dan setau gue kalau gue disuruh menguntit orang ketauan ya gue kabur gitu. Kemudian kan itu mobil polisi begitu banyak ya. Ada belasan atau mungkin puluhan polisi yang terlibat dalam tugas ini. Sorry ya. Apa iya mereka betul-betul bisa kewalahan hanya oleh 6 atau 10 anak muda yang tidak punya pelatihan militer begitu ya. Ya orang biasa gitu. Orang biasa. Nah tapi kan bersenjata Bang Arief. Ini juga, nah gini ya. Kalau kita jadi penyidik ya. Gue sotoy banget ya. Kalau kita jadi penyidik ini kita mewawancarai saksi. Kita menginterogasi, bukan wawancara ya. Menginterogasi saksi atau katakan tersangka. Kemudian keterangan yang diberikan itu berbelit-belit ya kan. Saling bertentangan, berubah-ubah. Tentu kita curiga kan pada akurasinya. Iya dong? Sama. Nah ini jejak digital mencatat beberapa hal. Puntar ya lagi-lagi ya Pak Polisi. Jejak digital mencatat beberapa inkonsistensi data dan informasi. Misalnya ya. Ini CNN Indonesia. Ini dua-duanya sumbernya CNN Indonesia pada tanggal yang sama Selasa. Jadi satu hari setelah peristiwa. Ini jam berapa nih? Jam 8.45. Ya 4.45 apa 4 berapa nih ya? Pokoknya jam 8 sekian lah ya 40-an. Judulnya Polisi mengklaim punya bukti CCTV bentrok dengan Laskar FPI. Nah sejam kemudian CNN memberitakan. Ini setelah konferensi pers manajemennya Jasa Marga. Jasa Marga sebut CCTV tol Cikampek mati sejak 6 Desember. Kebetulan banget ya. Satu hari sebelum kejadian. Ini mengingatkan kita kejadian sebelumnya pernah ada Pak Herman. Ya kalau gue gak salah Pak Herman Syah ya. Pakar IT ITB yang memberikan kesaksian yang membela Habib Rizik Syihab dengan mengatakan chat mesum yang dituduhkan kepadanya adalah palsu. Kemudian Pak Herman lagi jalan di jalan tol. Kalau gue gak salah sama ada jalan tol yang sama ya. digangguin oleh mobil yang lain dia keluar dibacok. Dan ternyata CCTV juga mati. Gak tau kenapa ya CCTV di jalan tol tuh matinya tuh kok kayaknya gak tau lah. Ntar gue ini dianggap berprasangka. Tapi itu faktanya CCTV-nya mati. Yang lain lagi inkonsistensi ya. Dari kalau gak salah dari Sindonews ya. Itu dikatakan begini judul beritanya. Diserang Laskar khusus FPI ke Polda Metro Jaya. Pistol asli bukan rakitan. Sebuahnya pelurut aja. Pistol asli bukan rakitan. Nah kemudian Polda Metro ini di viva.co.id ya. Kalau gak salah tanggal yang sama. Ini tanggal yang sama. Yang tadi Senin ya. Yang tadi Senin yang ini Selasa. Satu hari sudahnya. Polda Metro titik 2. Senpi yang digunakan Laskar FPI jenis rakitan. Inkonsisten kan? Ya gue cuma bacain berita loh. Gue cuma bacain berita. Ya lu jangan marah ya. Enggak setuju jangan marah. Kemudian yang satu lagi nih. Ini dari antara news ya. Polisi titik 2. Ini hari apa nih? Tanggal 8 Desember. Berarti Selasa. Polisi titik 2. Senpi dalam baku tembak di jalan tol milik anggota FPI. Kemudian Kapolda Metro. Ini tanggalnya ketutup ya. Karena ada lingkaran merah gitu. Kapolda Metro titik 2. Laskar FPI rampas pistol polisi untuk tembak polisi. Jadi pistolnya pistol milik FPI. Jadi milik si pengawal atau si pengawal merampas pistol milik polisi. Ini bukan small things ya. Kalau kita bicara olah TKP gitu ya. Kita bicara penyelidikan. Ini bukan masalah yang ini ya. Semua ada link beritanya. Nah. Tadi gue bilang ya. Pak Edi Mulyadi dari Forum News Network itu melakukan investigasi. Ternyata temuannya menarik. Beberapa saksi. Ada sarang saksi yang cukup jelas menggambarkan. Bahwa di dini hari itu. Ini di apa namanya. Di res area kilometer 50 tadi. Ada mobil. Yang masuk. Dengan terseok-seok ya. Karena tinggal peleknya doang. Bannya sudah hancur gitu ya. Dan itu diikuti atau dipepet oleh dua mobil yang lain. Yang belakangan diketahui ada diisi oleh atau berisi anggota polisi. Ini dugaannya anggota polisi. Kemudian ada terdengar ribut-ribut. Ketika si saksi akan mendekat dilarang. Dikatakan di situ ada teroris. Kemudian ada dua kali tembakan. Yang dikonfirmasi oleh saksi dari laras panjang. Katanya begitu. Ini yang dikutip oleh Edi Mulyadi. Kemudian ada 30 menit kemudian datang ambulan. Dan 4 orang yang lain yang masih hidup. Kemudian dibawa pergi dengan mobil yang lain. Artinya apa? Kalau statement ini benar. Lagi-lagi ya. Kalau benar. Karena kebenarannya harus diverifikasi. Kalau statement ini benar. Artinya apa? TKP-nya itu bukan di kilometer 50 di jalan tol tadi. Dan bukan penghadangan. Bukan penghadangan. Nah. Maksud gue. Kalau. Sorry. Faktor-faktor ini atau informasi-informasi ini ternyata punya dasar untuk dipercaya. Artinya kita mesti mengkonfrontir ceritanya. Dengan apa yang disampaikan oleh Polri di dalam konferensi persnya. Belum lagi kesaksian dari orang yang memandikan jenazah. Mengenai bentuk lukanya. Setidaknya ada dua luka yang mengarah ke jantung. Dan menurut ahli yang melihat. Itu kemungkinan besar ditembakkan dari jarak dekat. Lalu ada luka bekas hantaman benda tumpul misalnya. Atau juga ada tanda-tanda bekas jahitan otopsi. Padahal keluarga sudah minta dan melarang ya. Jangan sampai dilakukan otopsi. Maksud gue begini. Ini logik gue sebagai orang bodoh aja. Kalau polisi yakin tidak ada masalah di situ. Clear gitu ya. Ini adalah polisi yang menembak mereka. Karena mereka melawan atau menyerang. Sehingga mereka tewas. Begitu. Untuk apa? Dilakukan otopsi yang terburu-buru. Padahal kembali keluarga itu sudah mengatakan tidak setuju dilakukan otopsi. Nah maksud gue. Hal-hal ini kan harus dikonfirmasi. Harus diklarifikasi. Harus dikonfrontir bahkan. Belum lagi kemudian Habib Rizik Syihab ketika memberikan sambutan. Pelepasan para jenazah sebelum dikebumikan. Itu memberikan menceritakan koronologis lengkap dalam versinya. Intinya dia mengatakan bahwa mereka sekeluarga dan para pengawalnya saat itu. Sedang akan menuju ke Kerawang. Karena akan menghadiri sholat subuh berjamah sekaligus pengajian keluarga inti. Sambil memulihkan kondisi fisiknya. Kita tahu bahwa beliau baru keluar dari rumah sakit ya. Nah kemudian ya. Ternyata iring-iringnya itu diganggu di jalan tol. Dan karena yang mengganggu itu tidak menunjukkan mobil dengan identitas polisi. Dan orang-orang di dalamnya pun tidak berpakaian dinas. Maka mereka sama sekali tidak menduga bahwa itu polisi. Mereka menanggapi atau menganggap ini adalah gangguan dari pihak-pihak yang tidak dikenal. Sehingga kemudian mobil yang berisi pengawal Habib Rizik Syihab mencoba untuk mengecoh. Mencoba untuk membuat para pengganggu ini terpisah. Sehingga mobil yang membawa Habib Rizik Syihab dan keluarga itu bisa selamat. Bisa terlepas dari kuntitan mereka. Nah keterangan ini juga again ya harus kita verifikasi. Ya ketika ada dua keterangan berbeda. Ya orang menurut saya sah-sah saja untuk lebih percaya pada satu. Lu yang lebih percaya Polri boleh nggak? Boleh. Asal jangan marah-marah sama orang yang tidak percaya dan menyatakan lebih percaya sama FPI. Nah sehingga bisa kita pahami kalau kemudian puluhan bahkan ratusan pihak. Ada tokoh-tokoh ya yang gue ingat Bung Fadlizon, Fahira Idris, Mardani Ali Sera, Refli Harun dan banyak yang lain. Juga sejumlah lembaga YLBHI kemudian lembaga-lembaga yang lain ya Amnesty International Indonesia ratusan lah gitu ya. Itu sudah mendesak agar segera dibentuk sebuah tim independen pencari fakta. Setahu gue yang sudah menyambut ini antaranya adalah Kopnas HAM ya yang sudah menurunkan timnya untuk melakukan investigasi. Bahkan mereka sudah memberikan keterangan awal bahwa menemukan bukti-bukti baru yang itu akan diungkapkan kemudian setelah buktinya jauh lebih lengkap. Nah maksud gue again. Kalau betul ini kasusnya clean adalah penyerangan oleh orang sipil bersenjata kepada polisi rasa-rasanya ya drama-drama yang gue ceritakan tadi tidak akan ada. Apalagi kemudian ya pihak kepolisian sendiri dalam hal ini adalah kepolisian Republik Indonesia mengambil keputusan yang clear dan ini sangat gue apresiasi ya. Untuk apa? Untuk mengambil alih kasus ini dari Polda Metro Jaya. Diambil alih kasusnya dan ditegaskan alasan untuk ini adalah agar pemerintah, sorry agar masyarakat bisa mempercayai proses yang adil dan transparan. Diambil alih oleh kepolisian Republik Indonesia di pusat bahkan dibentuk sebuah tim terdiri dari 30 orang penyidik ya 30 orang polisi dipimpin oleh Pak Hendra Kurniawan ya dari divisi Propam. Propam itu adalah profesi dan pengamanan. Jadi menurut gue poli tidak akan repot-repot melakukan ini kalau tidak ada kecurigaan bahwa kasus ini ada apa-apanya. Dan ini perlu kita apresiasi. Artinya poli sendiri kemudian itu mengambil sikap aware ya. Self-awareness poli itu cukup tinggi gitu. Bahwa maybe something wrong. Ya bisa jadi ada prosedur yang salah. Bisa jadi ada pelanggaran terhadap perintah atasan atau arahan dan seterusnya dan seterusnya. Karena sekali lagi dalam kasus ini ketika terjadi apa namanya operasi tadi entah penguntitan atau apapun namanya. Status Habib Rizik Sihab itu masih terperiksa. Jadi tidak ada alasan rasanya gitu ya untuk melakukan upaya paksa, upaya pengejaran dan lain-lain. Tidak ada alasan. Dan again menurut gue kalau betul penguntitan harusnya kan gak ketahuan gitu loh. Itu gak habis pikir sampai hari ini kok bisa ketahuan kalau itu penguntitan. Nah guys walaupun kemudian beberapa pakar hukum termasuk Refli Harun mempertanyakan kalaupun itu penguntitan atas dasar apa seorang Habib Rizik Sihab itu dikuntit. Ya kalau dikatakan dia melakukan kesalahan pelanggaran protokol kesehatan dengan membuat acara maulid pernikahan anaknya mengundang 10 ribu orang dan seterusnya. Ini setau gue yang bodoh ya. Setau gue yang dia langgar adalah aturan PSBB. Mengumpulkan massa. Nah aturan PSBB itu ditegakkan berdasarkan peraturan gubernur. Hukumannya adalah denda dan sudah ditunaikan. Walaupun per hari ini gue prihatin ya. Aduh kenapa sih kekeh banget ya kalau kata orang Sunda. Gue mendengar kabar ya beberapa saat yang lalu sebelum take video ini. Bahwa akhirnya Habib Rizik Sihab ditetapkan sebagai tersangka. Gue lupa pasal-pasal yang disangkakan kepada beliau. Tapi disangkakan itu diambil dari KUHP. Intinya adalah menghalang-ngalangi petugas untuk menegakkan aturan lah kira-kira. Gue lupa ya pasalnya. Lo cek aja lah. Nah pas gue baca. Tadi sempat gue baca selintas pasalnya sebelum gue take video ini. Gue prihatin ya. Karena menurut gue ini muternya tuh kejauhan. Apalagi kalau kita bicara equality before the law ya. Banyak banget forum-forum yang sama besarnya. Sama dahsyatnya. Boro-boro dikuntit. Boro-boro diuber-uber. Dipanggil aparat aja. Enggak. Masa ya perlu gue ulangi lagi. Ini gue gak ngomong pilkada lah ya. Ntar dijawab lagi sama polisi bahwa itu di bawah ranahnya Bawaslu. Aduh kalah lagi gue. Ya maulit Nabi. Maulit Nabi nih. Sama-sama maulit. Banyak banget. Banyak banget. Gue pernah ngomong tentang Habib siapa itu ya? Yang Watim Pres. Ya kan? Yang bikin keliwonan. Itu gak diapa-apain. Gak dipanggil. Jadi absurd gitu loh. Absurd loh menurut gue. Nah kembali penguntitan. Atas dasar apa dia dikuntit gitu loh. Ya. Nah. Jadi menurut gue. Terlalu banyak area abu-abu yang itu harus dibuat terang dan cerah. Supaya apa? Supaya rakyat tidak kian tergerus trust dan respectnya kepada state apparatus. Karena berbahaya. Nah yang gue sesalkan adalah kenapa ya aparat kok tak kunjung sadar. Kalau gue bilang gak sadar ntar salah ya. Karena aparat kita tuh pintar-pintar gitu loh. Sekolahnya tuh tinggi-tinggi. Kenapa aparat tidak kunjung aware atau mungkin lupa. Bahwa trust dan respect dari masyarakat. Itu tidak bisa dibangun dengan coercion. Dengan bahasa ancaman. Gak bisa. To some extent mungkin orang akan takut dan tunduk. To some extent. Tapi ketika orang merasa tekanan ketidakadilan. Again ya masalah adil tidak adil tuh masalah persepsi. Kita boleh tuduh itu subjektif. Tapi itulah rasa keadilan. Makanya kita gunakan rasa keadilan. Bisa saja sebuah aturan atau sebuah tindakan dari state apparatus itu sesuai dengan hukum. Tapi ternyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Gue kasih contoh ya di luar kasus ini ya. Di luar kasus ini. Kita tahu ya koruptor ya Joko Chandra. Itu kan kasus korupsi kalau gue gak salah ya. Sekian miliar gue gak tau lah berapa. Banyak banget pokoknya. Gue gak pernah ngeliat duit sebanyak itu. Itu akhirnya hanya di hukum dua tahun penjara. Nah ini nih ya. Argumentasinya atau pertimbangan hakim adalah karena usianya sudah lanjut. Usianya sudah tua. Itu gue yakin. Banyak banget rakyat di sana. Di bawah di luar sana. Yang sakit hati dengernya. Ya. Ya diungkapkan kan oleh banyak pakar misalnya. Ya terlepas dari kasusnya ya. Terdak apa namanya. Narapidana terorisme ya. Ustadz Abu Bakar Ba'ashir misalnya. Yang usianya sudah sangat sepuh. Gue lupa 80 tahun atau 90 tahun. Gitu ya. Itu sampai hari ini belasan tahun itu masih di penjara. Dalam kondisi sakit-sakitan. Kok negara tidak berbelas kasih. Ini sudah lah tua gak mungkin ngapa-ngapain lagi juga gitu ya. Kenapa gak dibebasin misalnya. Atau yang sama bikin nyelekit ya. Mungkin lu belum lupa. Gue lupa. Kalau gak salah tuh nenek Sumiati namanya ya. Kasusnya beberapa waktu yang lalu. Itu dia kedapatan mencuri dua buah pepaya. Pokoknya pepaya gue lupa dua apa satu gitu. Diadukan ke polisi dituntut. Gue gak tau akhirnya berapa ya. Apa jadinya hukumannya. Tapi dituntut dua tahun penjara. Sakit kan? Ini nenek miskin tua rentang. Gak ada yang ngurus sebatang kara. Mencuri karena lapar. Joko Chandra korupsi karena maruk. Nah ini contoh yang gue bilang rasa keadilan. Ini hati-hati. Nah ketika orang berduka cita. Enam orang. Anak muda. Anak mereka. Anak ayahnya. Anak ibundanya. Cucu dari kakek dan neneknya. Murid kesayangan dari gurunya. Yang mereka tidak punya catatan kriminal apapun. Dan orang tuanya berani bersumpah bahwa mereka tidak membawa senjata. Bahkan menantang polisi untuk bermubahalah. Tau ya mubahalah ya gak tau. Coba ini ya googling ya. What is mubahalah gitu ya. Orang tuanya menantang polisi bermubahalah. Kalau memang polisi berkeras bahwa mereka membawa senjata. Anak-anak ini ditembak. Tewas. TKP nya gak jelas dimana. Tertembak tewas. Kemudian polisi masih menggunakan bahasa-bahasa kekuasaan. Makanya aduh ya. Ini kan kebetulan ya tanggal ini adalah hari apa tadi. Hari hak asasi manusia. Dan Pak Jokowi itu berpidato mewakili bangsa Indonesia. Dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara. Gue masih menyisakan sedikit harapan di ujung hati gue. Bahwa Pak Jokowi akan menyelipkan pernyataan Bela Sungkawa terhadap enam anak muda. Warga negara, anak bangsa yang tewasin. Tapi ternyata kayaknya harapan gue harus pupus. Beberapa bahasa kekuasaan misalnya ya. Polda menyatakan, mengancam orang yang mengatakan, berani mengatakan bahwa FPI itu tidak bersenjata. Yang namun tidak bersenjata itu akan dituntut. Loh, orang kan boleh menyatakan perbedaan pendapat gitu loh. Ya tidak boleh ada pihak yang mengklaim kebenaran. Kemudian Pak Munarman, sekjen FPI ya kalau gue gak salah. Itu kan mengaku bahwa sempat menerima voice note yang dikirim oleh salah satu dari enam laskar FPI yang kemudian tewas ini. Dia sempat mengirim voice note yang mengatakan bahwa dia dalam kondisi sedang disiksa. Nah, Munarman menyatakan ada voice note itu dan diancam bahwa itu hoax dan itu fitnah. Loh, kok ancam-mengancam? Kenapa Pak Munarman tidak dibiarkan untuk menggelar data yang dia punya dan kemudian kita verifikasi sama-sama. Yang lain lagi ya Pak Kapolri kemudian menugaskan BRIMOB untuk menjaga wilayah Petamburan Tiga ya seputar markasnya FPI. Ini dikritisi oleh kontras dan gue setuju. Apa gunanya orang sedang berduka kemudian kembali didekati dengan security approach atau pendekatan keamanan. Nah, jadi guys hal-hal kayak gini membuat gue berkesimpulan kayaknya ada yang perlu diperbaiki nih secara mendasar. Gue gak mau menggunakan kata-kata revolusi mental nanti gue dianggap pro Pak Jokowi. Gue gak mau menggunakan istilah revolusi akhlak nanti gue dibilang membela Habib Rizik. Capek gue. Gue pengen ngomong sebagai Arief Munandar. Ya, jadi menurut gue nih ada paradigma yang harus diperbaiki. Karena amanah undang-undang dasar ya, amanah konstitusi, tujuan bernegara itu adalah melindungi. Sekali lagi nih gue ulang-ulang sampai bosen ya. Gue ulang-ulang dalam banyak banget podcast gue. Tujuan yang paling primer dari bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekali lagi Pak Jokowi, satu perkenankan saya sebagai rakyat Bapak, mengingatkan sekali lagi, walaupun saya yakin Bapak sudah tahu itu. Enam orang yang meninggal ini adalah rakyat Bapak. Terlepas nanti katakan verifikasi datanya, proses hukumnya seperti apa, meninggal, is meninggal. Dia adalah sebuah musibah besar. Bagaimanapun Pak, ada tanggung jawab Bapak sebagai kepala negara. Alangkah bahagianya kami, rakyat Indonesia, kalau sekali ini Pak Jokowi bisa menanggalkan posisinya sebagai politisi, apalagi sebagai petugas partai tertentu dan tampil sebagai warga negara yang mengayomi semua anak-anak bangsa. Menyampaikan speech yang elegan dan kemudian menyejukkan. Bagaimanapun mereka adalah warga negara Indonesia, mereka adalah anak bangsa yang wajib dilindungi. Tidak boleh ada unlawful killing, tidak boleh ada extra justice killing dan seterusnya. Gue kurang-kurang paham istilahnya. Pokoknya pembunuhan yang melanggar hukum. Makanya gue cukup sedih ya beberapa diantara yang komen ya di video gue sebelumnya. Itu aduh kasar banget ya komennya ya. Mampus, pokoknya FPI bunuh. Gak cukup cuma enam dor semua sampai habis. Ini apa maksudnya? Gak punya hati apa gimana ya? Gue gak tau deh. Nah itu harapan gue. Harapan gue Pak Jokowi, Bapak yang sangat saya hormati sebagai Presiden Republik Indonesia bisa tampil sebagai seorang kepala negara yang mengayomi seluruh rakyat. Yang menunjukkan imparsialitas Bapak sebagai kepala negara. Wah saya rasa itu akan jadi seperti air es yang sejuk yang kemudian melegakan tenggorokan orang-orang yang sedang dicekam oleh rasa dahaga yang luar biasa. Nah di bagian akhir dari podcast gue kali ini, gue ingin apa ya? Ingin menyentuh lah kalau masih bisa ya. Kalian semua, gak semua maksudnya orang-orang yang begitu benci sama FPI, begitu benci sama HRS. Ini gue disclaimer sekali lagi ya. Gue bukan anggota FPI dan gue gak ada urusan sama FPI. Sebagai organisasi, gue gak ada kaitannya sama mereka, gue juga bukan pengikut HRS apalagi pengawal, apalagi pemuja, bukan, bukan, bukan. Gue cuma seorang Arif Munadad. Tapi gue berusaha untuk adil. Gue mencoba belajar untuk adil. Karena I'm a Muslim. Ya dan Quran mengatakan i'dilu, berlaku adillah. Fa'ina akraboli taqwa. Sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada taqwa. Jadi taqwa aja belum, baru lebih dekat. Maksud gue gini, yuk, kalau ada yang bilang FPI teroris, maksud gue terorisnya itu dimana? Apa tindakan terorisme yang dilakukan FPI? Bahwa FPI pernah salah. Menurut gue banyak ormas pun melakukan kesalahan. Gitu ya. Dan di masa lalu, FPI, pimpinannya Habib Rizik Sihab sudah dihukum. Dan mereka menerima hukuman itu. Bahkan kita tidak boleh melupakan. Ini diakui oleh media-media internasional. FPI itu adalah selalu menjadi pihak, salah satu pihak yang hadir paling dulu dalam berbagai bencana alam, musibah besar yang dihadapi oleh anak bangsa di berbagai wilayah Indonesia. Yang paling epik adalah ketika tsunami Aceh beberapa tahun yang lalu, tahun 2004, kalau gue gak salah. Ketika itu orang begitu panik, kalang kabut, tidak ada yang mengurus jenazah-jenazah yang tergeletak begitu saja. Kemudian FPI turun langsung, dikomandoi langsung oleh Habib Rizik Sihab dan mengatasi persoalan itu. Sehingga kepada para bazar yang petatang-petenteng di media sosial, menglemparkan ujaran-ujaran kebencian, merasa aman karena tidak tersentuh hukum. Kepada kalian yang mengatang-ngatai FPI sebagai teroris, perusak bangsa, dan lain-lain, mengatang-ngatai Habib Rizik Sihab dengan segala macam ucapan yang menurut gue kotor dan keji. Gue cuma ingin nanya, apakah lu yakin bahwa apa yang lu lakukan untuk negara dan bangsa ini sepadan dengan apa yang sudah mereka lakukan untuk negara dan bangsa ini? Bahkan gue mau nanya yang lebih mendasar, kepada para bazar, DS, dan teman-temannya. Tahun 2004 misalnya, ketika tsunami Aceh, FPI turun langsung di sana, dengan segala resiko yang mereka hadapi, lu ada di mana dan ngapain? Guys, gue sampai di penghujung capek juga ya ngomong. Karena ini ngomongnya menahan emosi. Gue pengen nangis sebenarnya selama ngomong. Gue cuma ingin mengatakan, salah satu penulis favorit gue, Pramudia Anantatur mengatakan, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Mari kita mulai belajar atau kembali mengajari diri kita untuk berlaku adil. Kalau kita ingin bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar, disegani oleh dunia. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!